Saudara politisi muda Samara Amani mengundurkan diri sebagai kader dan pengurus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Selama lima tahun sebagai ketua DPP PSI, mulai hari ini Samara memutuskan mengundurkan diri. Keputusan itu diambil atas pertimbangan pribadi, ia mengaku butuh perjalanan baru di luar politik. Ia pun menegaskan pengunduran dirinya tidak terkait dengan pindah parpol mana maupun perbedaan pandangan politik di internal partai. Selama lima tahun mengabdiri PSI sebagai ketua DPP, per hari ini 18 April 2022, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI. Keputusan ini saya ambil atas dasar pertimbangan pribadi, saya merasa saya membutuhkan perjalanan baru di luar partai politik. Untuk saat ini, saya ingin fokus mengabdi untuk Indonesia melalui cara-cara lainnya. Salah satunya, dengan fokus menyuarakan isu perempuan dan mengabdi untuk kepentingan perempuan. Ini bukan berarti saya merendahkan peran atau efektivitas partai dan PSI dalam membawa perubahan.